Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Umi dan teman-teman dari studio Ini ada Kinal dan Uya Arini Bersama dua orang yang sudah datang ke studio Mereka ini hubungannya pacaran Pacaran berdua ya Iya oke Tadi ada sebuah tayangan Ya Sebuah tayangan Itu sebetulnya yang terekam siapa suruhnya Jadi gini Mas Uya Saya dapat video itu dari HP dia Dapat video itu dari handphonenya Pacar saya Oke dari handphonenya Tiara Oke terus Ya saya pengen tau aja Itu siapa yang di video Terus ngapain dia video-video Kamu ngapain sih Ya gak apa-apa ya semua jelas Kamu kan bisa jelasin Kalau emang kamu gak salah Jadi kamu ngambil video itu Diam-diam dan handphonenya Pacar kamu Iya benar Emang itu siapa cowok itu Ya kamu jawab dong Ya jelasin benar Ya dijelasin Enggak gak mas Itu bukan video apa-apa Kok itu Itu udah lama itu Dan itu gak ada urusannya Sama hubungan aku sama dia Ya terus siapaku Dia gak jelasin ya Kayak kece bomah Mana tau dia cowoknya Bingung Kamu dapat dari mana sih video itu Ya gak penting aku dapat dari mana Intinya kamu bisa jelasin gak Siapa yang di video itu Jadi kamu ngambil apa izin di handphone aku Aku pacar kamu kan Aku butuh tau siapa yang di video itu Kamu bisa jelasin ke mas Uya Kesemua orang yang ada disini Kita video udah lama Jadi aku minta jangan dibahas ya Ya kamu jelasin aja Perlu dibahas Mantan kali Mantan nih Mungkin mantan Kalau gak mantan jangan-jangan Emang masih berhubungan sekarang nih Kalau mantan kenapa videonya masih disimpen juga Gak boleh Tahu pas sih Nah lo siapa tuh Kayaknya aku juga gak perlu jelasin Apaan sih Ya kamu jelasin dulu lah Gak apa-apa Itu mantan kamu kan Siapa yang di video itu Kita butuh tau itu aja kok Itu mantan kamu apa bukan Ayo di arah jelasin Iya jelasin Siapa Kan kita jadi penasaran juga Kamu jujur aja Atau apa yang kamu tau Artos Jadi gini mas Selama ini Hubungan kita baik-baik aja Iya Mas Uya Dua minggu kita pacaran Kita makan Kita nonton Kita jalan Gak ada masalah apa-apa Jadi pacaran baru Dua minggu Oh baru dua minggu Baru bentar Oke terus Jadi belakangan ini Setiap kali saya ajak dia jalan Dia selalu nolak Alasannya banyak banget Pertama Dia bilang Gak suka tempat keramaian Terus nanya lagi Kalau aku ajak jalan lagi Rame gak disana Banyak orang gak Ya aku curiga dong Kenapa gitu Selama ini kan gak Kenapa kalau banyak orang Atau rame dia menolak gitu Iya Kenapa gitu loh Terus apalagi keanehannya Terus dia juga suka nangis sendirian di rumah Nangis sendirian di rumah Nangis sendirian di rumah Kan aneh Aku cuma memang lagi males aja keluar Aku pengen di rumah doang Kok kenapa sih Ya sebelumnya kamu gak pernah kayak gitu kan Nangis di rumah nangisin apa Nangisin aku masih gamau Apa sih Enggak Aku kan emang tinggal sama orang tuh jauh gitu kan Jadi kayak Kalau kadang suka kangen sendiri Ya aku suka nangis aja Oke masuk akal Ya kalau kadang kan bisa pakai aplikasi Buat telepon nyokap Buat video Kalau kan masih bisa Jaman sekarang canggih Itu gak jadi alasan dong Kamu kepikiran mantan kamu kan Oke apalagi Artos yang kamu tau Alasannya juga gak mau sendiri Dia bilang gak mau pergi sendiri Tapi Kemarin dia pergi sendirian Kamu pergi kan sendirian Kemana Enggak Aku gak mau pergi sendirian Mudah aku aja Enggak Lagian juga kalau aku pergi pasti sama kamu lah Oke Gak mau diajak pergi sama Artos Tapi Artos tau Tiara pergi sendirian Pas kamu ajak dia Gak mau Tapi dia malah pergi sendirian Setau kamu Iya Oke Dan itu tadi video yang kamu berikan ke saya lagi tuh Kamu ngikutin dia Nguntitin dia Jadi detektif sendiri ya Oke Kita lihat dulu Yang pasti sekarang ini gue lagi penasaran banget sama cewek gue Dan gue pengen banget sesekali ngebuntutin dia Dan sekarang gue udah berada deket kos-kosannya cewek gue Tapi gak tau nih Dia keluar apa gak Kita tunggu aja ya Iya pak Pokoknya gue masih penasaran Gue harus tunggu dia Kira-kira keluar apa enggak Kosannya yang ini nih Pokoknya kosannya itu deket tiang sini nih Ah tuh 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 Itu cewek gue deh kayaknya deh bro Gus itu kayak cewek gue deh Just just Pelan-pelan Gus kita jalan Gus Sekarang gue udah ngikutin Tiara Bener kata gue Bener dugaan gue Cewek gue sekarang lagi keadaan kosannya Kita ikutin pelan-pelan Pokoknya gue harus ngikutin terus Sampai dia berhenti Aku masih penasaran banget Dia belum berhenti dari tadi Gus pelan-pelan Gus pelan Gus-gus bentar Gus Tunggu sini sebentar Ada belok Gus Bentar 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 Ini halnya Gus Gue masih ngikutin dia Sekarang Tiara lagi berhenti Gue enggak tahu Tiara kemana Oke Kamu masuk ke dalam rumah Terus silah enggak keluar lagi Ini enggak keluar lagi ya Rumah siapa? Harusnya enggak keluar lagi nih? Itu rumah saudara aku Aku ada urusan keluarga Emang kesitu Itu rumah saudara aku Kok bener Aku yang belum bilang sama kamu Tadinya aku mau bilang Tapi aku lupa Beneran deh Dari sini kamu udah kelihatan Bohong kan? Bohong kan maksudnya Tadi dia bilang enggak pernah pergi sendirian Sekarang kamu pergi sendirian Enggak bilang ke aku Ya gitu nanti aja pergi sama cowoknya Enggak mau Bener Harusnya kalau ke rumah saudara Ya diajak aja Kenapa kamu enggak ngajak aku? Selain juga kamu ngomong ke aku terus Apaan sih kayak gini? Mencurigakan sekali Kamu bilang itu rumah saudara kamu Iya Maksudnya boleh tolong lanjutin videonya enggak? Lanjutin lagi Lanjut pun Dan ternyata Tiara masuk ke dalam sana Dan enggak Gue enggak tahu nih tempat siapa Gue masih tinggit dari tembok ini Aduh kayaknya Tiara udah enggak ada Enggak tahu nih Tiara kemana Gue enggak tahu Gue bingung nih Tiara kemana Kayaknya dia ke dalam sini deh Gue harus ikutin terus pokoknya Mas sorry Tadi ada lihat cewek lewat sini enggak? Kira-kira pakai baju hijau celana hitam Rambutnya agak panjang segini Iya Barusan lewat Barusan lewat sini? Tapi mas kenal dia enggak? Enggak kenal Enggak kenal? Yakin enggak kenal orangnya? Enggak kenal Tapi dia beberapa kali sering Kesini Oh sering kesini Tapi mas enggak kenal Bener enggak kenal Kayaknya dia Kayaknya dia buka anak-anak kesan sini Oh Thank you mas ya Mari Orang yang itu bilang enggak kenal Tiara Terus kamu ke rumah siapa itu ini? Kamu bilang saudara kamu Terus orang itu enggak kenal sama kamu Itu yang namanya saudara Kayak gini enggak Ya kamu enggak 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 Ya tunggu dong Udah enggak apaan Persini aja duduk Enggak enggak Kamu jangan kayak gini Kamu malu tau Malu enggak Kamu yang malu kayak gini kali Ya kamu jujur aja Kalau emang kamu enggak berbuat apa-apa Kamu enggak harus duduk Tiara Gimana tuh? Ya kalau kamu enggak berbuat apa-apa Kamu enggak perlu takut Ya kamu kan bisa jelasin Yaudah apaan sih kayak gini Ya kamu kan gini doang Ya kan cuma ngejelasin doang Kalau emang kamu enggak kenapa-napa Kamu enggak perlu malu dong Kamu enggak malu kayak gini Ya aku enggak malu Kalau emang kamu enggak salah Kamu tinggal jelasin Apaan sih kayak gini lah Cuma ngejelasin doang loh Kan kamu yang bohong Harusnya kamu kasih tau dong ke kita Jadi aku tahu Jadi aku pergi ini membuat Jadi kita makin curijal ke kamu Ada apa Iya kan kenal Iya datang kesini kan Supaya bisa diklarifikasi Kalau misalnya kayak gini Ini jadinya enggak bagus Mendingan klarifikasi dulu deh Jadi kamu yang kelihatan Menyebanyakan sesuatu Ada apa Apa Emang kalau dia salah Bilang salah dia apa gitu Iya ini kayak kamu Kayak bohong Mending kamu ngomong deh Kamu nyesel jadian sama dia Udah putusin Iya Kalau kamu enggak mau jujur Kita putus Gak gitu Tuh dia udah ngajarin putus nih Mumpung nih Kalau kamu ngomong kebetulan Oke 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 mas Uya Aku jujur oke Jadi Itu aku ke kosannya Faris Kosannya Faris Faris itu adalah Faris itu adalah mantan aku Nah Yang di video itu dong Iya Jadi cowok yang tadi Di dalam ruangan Video pertama tadi itu Adalah Faris Yang hilang tiba-tiba Iya Iya Terus rumah tadi Itu kosannya Faris Dan setiap hari aku yang mau datang kesana Buat mastiin dia masih ada Kamu tiap hari kesana dan gak pernah bilang aku Berani-berani kamu bohong kayak tadi Tiap hari kamu datang ketemu Faris gitu Cuman buat mas Tima Gak aku mastiin doang mas Dia ngilang Dia ngilang gitu aja Dan aku cuma make sure aja Dia masih ada di kosan atau enggak Soalnya kata ibu kosnya Dia masih bayar mas Masih bayar Jadi Faris tuh ngilang Menghilang begitu aja Terus di kosan itu gak ada Tapi dia kosan itu tetap dibayar Kata ibu kosnya kosan masih dibayar sama dia Tapi dia gak ada disitu Iya Jadi kamu putusnya gara-gara dia ngilang Jadi gimana nih Iya aku gak tau Ya emang ada yang belum selesai kak Oh jadi kamu putus juga belum putus Nilang Terjadian sama dia Terus kenapa jadian sama dia Kasian dong artu sih Setelah ini kamu masih mikirin mantan kamu Kamu gak pernah peduli sama Iya lah Jelas dia datang Masa gak mikirin Iya lah Tiap hari lagi Tapi gak ketemu Faris bener Gak beneran mas We Tapi ada satu aja sih Yang aku bikin aneh serius Bisa kita lihat video tadi Nah iya kita ke dalam Kita ke dalam Oke Tiara 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 gak udah mau menjelaskan Jadi gimana Dari awal gitu Jadi siapa Cowok di video Gak usah ada yang ditutupin lagi Iya mas Uya Sebenernya Aku minta maaf dulu sama kamu Jadi Aku baru jadi sama dia udah minggu Tiga bulan sebelum aku kenal sama Artos Aku punya pacaran namanya Faris Oke Terus Jadi awal mulanya itu adalah Waktu hari minggu Aku nonton sama Faris Sore After dari itu Aku pulang Aku diantarin pulang sama Faris Faris chat aku by WA Dia bilang Aku Aku gak usah ketemu dia lagi Dan kita gak usah ketemu dia Dan dia pergi Gitu loh mas Oh jadi tiba-tiba Pulang dari nonton Abis diantarin pulang Dia WA Kamu gak usah ketemu sama dia lagi Dan 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 dia pergi bener-bener pergi It's over gitu Ada buktinya gak? Ada sih Coba Tiara aku minta kamu jangan deketin aku lagi Gak usah cari-cari aku lagi Mulai sekarang kita gak ada hubungan lagi Terus Tiara jawab Sayang ini apaan sih? Faris Faris P P P P Tapi gak diirit sama dia ya Sama Farisnya gak diirit lagi Bukan gak diirit doang nih Gak nyampe Gak nyampe banget Jadi kayaknya setelah Faris mengirimkan chat Atau me-chat sini ke Tiara Faris nomernya kayaknya dilangsung ganti Langsung gak aktif deh Karena pas saat kamu bales Padahal kamu balesnya cuma selang 2 menit ya Jadi dia 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 nge-chat gitu kan Tapi Tapi dia langsung hilang gitu aja ya berarti ya Oke Terus sampai situ lo datang ke kosan Faris tiap hari? Dari situ aku Aku bener-bener kayak Aku gak percaya ini bener-bener Faris atau bukan yang nge-chat aku Jadi aku datang ke kosannya besoknya Pas aku Kamarnya dikunci tuh tadi? Kamarnya dikunci mas Di hari kesekian aku datang kesana Aku mau buktiin kalau emang aku setiap hari datang kesini Jadi aku sengaja aku rekam Videoin Rekam terus Video yang tadi dikunci kita sama Atos Dan yang paling aku aneh mas Waktu aku rekam itu Aku ngeliat ke jendela karena pintunya dikunci kan Jendela? Iya Aku ngeliat kayak Kayak ada cowok di kameranya Faris Faris bukan? Bukan Faris tapi Tapi aku gak tau itu Faris atau bukan Kamu kaget tuh? Iya Dan pas aku mau minta kunci sama ibu kos lagi Aku balik lagi itu udah gak ada Sebelum aku buka pintunya aku lejendela juga udah gak ada Coba kita puter orang videonya lagi ya Video yang tadi diputer orang Ini udah hari keempat Aku datang ke kosan kamu Aku rekam sengaja Supaya sebagai bukti Kalau aku emang setiap hari datang ke kosan kamu Dan anehnya kamu bayar Tapi kamu gak tempatin Lu kemana sih? Faris Faris itu kamu kan Sampai tuh Faris Duh mana sih lagi ibunya Faris Kok gak ada sih? Faris Aku yakin itu kamu kan? Faris Ih Pohan sih ini Oke Ini orang duduk ini ya Orang duduk ini ya Ngagetin tapi Tapi emang ngagetin loh Iya sih Tiba-tiba buka jendela Ada gitu kan Terus Dia begitu terus duduk lagi gitu Jadi ini siapa kata kamu kira-kira Tapi sih aku yakin mas Pilih aku itu Faris Atau mungkin bukan dia kali Iya bukan Terus siapa lagi Orang ini adalah orang yang bertanggung jawab Akas hilangnya Faris Siapa tau tuh Mesis juga bukan dari Apa? Bukan dari Faris Bukan dari Faris Hantu gak mungkin Bisa jadi kali ini Tapi pas kamu minta tolong Ibu kos minta kuncinya Balik lagi udah gak ada tuh Udah gak ada mas Terus pintu tetap terkunci Iya Nah logikanya gimana tuh Mi? Ya banyak kemungkinan Hah? Banyak kemungkinan Kemungkinan itu memang bukan Faris Kemungkinan itu temennya Faris Kemungkinan orang yang bertanggung jawab terhadap hilangnya Faris Tapi dia ngilang Tiba-tiba pas udah balik lagi Ngilang kemana tuh? Sedangkan pintunya memang dikunci Dibayar tapi kosannya ya? Lah ngilang begitu mah bos Gampang Lah umpet dibawa kolong kepat Iya bener juga Karena pintu dikunci dia gak masuk ya? Iya orang dia kagak masuk kok Kamar mandi masuk mungkin ya kan? Iya iya tuh Oke tapi pertanyaannya Apa hubungannya juga dengan hilangnya Faris Sampai lo gak mau diajak jalan-jalan keluar Sama cowok lo yang baru Nah itu ya Selama ini kamu punya buktinya Dan kamu gak pernah ngomong ke aku Berarti selama ini kamu nguntikin dia Oh iyalah masih cinta sama dia Masih sayang sama dia Masih jayang lah Kalau kayak gitu gak mungkin Kalau emang dia masih sayang Kita putus gue udah bilang Tapi gak pernah mau jujur Terus kenapa gak mau ke keramaian gitu Kamu tempat ramai Jadi gini Kak maksud ya Jadi waktu Kami kan waktu kita ke taman itu Terakhir kita jalan itu Aku sama dia sempet selfie Dan aku gak tau kenapa Di belakang itu Ada Faris Dan aku merasa itu pasti Faris Coba sempet ke taman sama dia Iya Ini lu sama Artos Maksudnya tuh Cowok yang di belakang ini Oh iya itu Kemanannya dia Itu sama apa kalau ada dia Berarti Faris masih nguntitin Berarti dia gak ilang dong Aku yakin juga dia gak ngikutin aku Aku yakin pasti Faris ngikutin aku Tapi ini Faris apa foto edit sih Gak itu Faris serius Atau tempel lagi kan Ya harusnya kamu bilang dong Kalau itu ada dia Kenapa kamu gak pernah ngomong Jadi kamu gak sengaja ngeliat di Foto ini Jadi kayak foto bom di belakang Tiba-tiba ada Faris Iya Dan dia masih sayang Makanya dia simpan dan gak ngomong ke aku Iya kan kamu masih sayang kan Ya kamu ngomong aja kalau yang masih sayang Ya aku cuma kayak dia belum selesai aja Ini belum Bener-bener belum Aku bener-bener belum final ketemu sama dia Iya belum jelas ya Milang begitu aja tanpa kejelasan Habis belum dibilangin Putus ketemu gitu Orang putusnya gak jelas Iya kan Putusnya antara Neng Tiara dengan Faris itu Gak jelas apa penyebabnya Ya wajar kalau kayak Neng Tiara Mama masih punya Pikiran bagaimana sih Namanya belum jelas Begitu atas Gak wajar dong Umi kan udah pacaran sama saya Iya siapa suruh juga Siapa suruh juga Gak wajar menerima Tapi kan dia yang punya perasaan Oke Kita sudah melakukan penyelidikan tentang Orang yang Tiara cari Jadi video yang tadi itu Ya Kita sempat datangin kosnya Ya kan Sempat kita datangin juga Ibu kosnya Kita lihat dulu Selamat sore juragan dan pemirsa sekalian Kembali lagi dalam misi penyelidikan Tim rumah Uya kali ini mencoba mencari keberadaan seseorang yang bernama Faris Kenapa dicari sih Karena eh karena Faris yang pernah dekat dengan Mbak Tiara ini Menghilang tiba-tiba tanpa sebab Beberapa bulan yang lalu Kemana ya gerangan perginya Bang Faris Let's go Kita cari tau Oke sekarang kita udah sampai di tempat tinggalnya Faris Di kos-kosannya Faris Ini kita lagi di halamannya Nah tapi Menurut gue kan Kayaknya percuma nih kita nungguin Ngapain gitu Orang di video Tiara itu jelas itu Sosok itu ngilang kan Kayaknya itu bukan Faris deh Percuma deh Enggak Gue percaya kalau itu Faris Soalnya lu lihat sendiri kan Di tayangannya itu Kakinya sih napak ya Menurut gue Faris itu sebenarnya masih ada di kosannya Emang makhluk lain kakinya gak napak gitu Kalau menurut gue Kalau udah lah Itu tuh kayaknya bukan Faris gitu Jadi percuma Kita nungguin siapa disini gitu Enggak menurut gue itu Faris Karena gini kan kita dapet informasi dari Tiara Katanya dia masih suka bayar kan Kosannya setiap bulan Ya iya sih Nah Gak tau sih maksud gue Gue pengen kita nunggu dulu disini Siapa tau nanti dia dateng Karena kan kita dapet informasi Faris ini masih bayar kosannya Berarti Ya memang sih Pasti dia kan Ya mungkin dia dateng Sesekali ke situ Walaupun mungkin dia gak tiap ada di situ Oke deh Tunggu aja dulu deh yuk Ya terserah lu deh Kita tungguin lah Gak ada kan Ini udah 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 hampir satu jam Kita nungguin gak ada Sejam lagi deh Sejam lagi Gak tau sih Gue Gue film aja sih Iya sejam lagi aja Kita juga nunggu di mobil Kan mau gak Dipinggir jalan Soalnya gak tau sih Gue feeling gue Kayaknya si Faris ini Bakalan Dateng sih kayaknya Eh tuh 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 Kayaknya Faris deh Iya deh Kayaknya Faris deh Baris Faris Loh 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 Gak ada Kosong Wah Juragan Orang tadi kemana ya Cepet amat gerakannya Langsung ngilang gitu loh Gak ada Kosong Gak ada Gak ada Tadi gue yakin tuh Faris Tuh Gak ada Nah Ini Faris kan Iya Faris Oke Terlihat dia Menutupi identitasnya Pakai topi Nunduk-nunduk Berarti saat ketemu kita pun Dia Tidak Tidak ini ya Tidak Gak belak-belakan Iya Kayak ada Ada sesuatu yang ketakutan gitu kan Jadi ada salah gitu Sampai kayak gitu ya Namun Dia mau berbicara sama kamu Faris akan bicara dari sebuah ruangan Tapi Syaratnya Syaratnya adalah Dia tidak mau diketemui kamu Dia akan bicara dari sebuah ruangan Kamu disini aja Kamu akan lihat Layar belakang atau layar depan juga bisa lihat Layar samping juga ada Oke Dan syaratnya adalah Kamu jangan beranjak dari tempat ini Jangan Tidak usah untuk mencari Faris Ya Oke siap Setuju ya Setuju kan Oke Silahkan Hubungkan Nah Disini ada Di belakang juga ada Di kanan juga ada Loh Itu Faris kan mas Tiara Iya Tiara ini aku Tiara Ini apa-apaan sih Tiara Aku minta tolong sama kamu Tolong jangan cari-cari aku lagi Jangan telepon-telepon aku lagi Dan jangan datang ke kosan aku lagi ya Tiara Itu Aku minta maaf sama kamu Karena hubungan kita sudah selesai Mas itu Faris kan mas Mas itu Ya udah kamu disini aja Kamu biasanya itu Itu emang Faris Kamu harus ketemu dulu Masih ada kan kak Beneran Eh kamu mau kemana Tiara Tiara Mas itu Faris kan mas Mas itu Faris Ya udah kamu disini aja Kamu biasanya itu Itu emang Faris Kamu harus ketemu dulu Masih ada kan kak Beneran Eh kamu mau kemana Tiara Tiara Ya kamu ngapain sih Sampai segitunya Enggak ada Enggak ada di belakang Enggak ada di belakang Enggak ada di belakang Beneran Beneran Tiara 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 Kamu kenapa sih Sampai segitunya Baris itu Aku harus ketemu sama dia Faris 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 Eh apa-apaan sih kamu Segitunya banget sama dia Kenapa sih Aku harus ada diselesai Ini belum selesai Apanya yang belum selesai Kan tadi perjanjiannya Dia nggak boleh ketemu Kalau kayak gitu Nggak Yaudah Dia Nggak mau Sampai Aku harus ngomong Beneran Dia mau ketemu Kamu Kata kita juga Dia nggak mau ketemu Mas pasti ada disini Mas Kita udah janji Soalnya kita udah janji Sama Faris Dia mau Berbicara sama kamu Tapi syaratnya Tidak ketemu Kamu Kan harus setuju juga Nggak boleh kayak gitu Kita susah loh Nyeri Faris Oke gini Kamu masuk ke daun Karena ada yang mau bicara lagi Sama kamu Faris kan Makan yang masuk ke daun Ayo masuk dulu deh Serang gini Tiara Ada yang bicara sama kamu Ya Tapi ini bukan Faris Faris Bukan Tapi ini berhubungan dengan Faris Bisa jadi ini Faris Siapa mas Faris kan Kalau begitu kita panggirkan Inilah dia Dia Inilah Gue BM Silahkan duduk ya Siapa? Iya Ngomong Jadi Sebenernya Gue disini Pacarnya Faris Wah Gue udah 5 tahun Pacaran sama dia 5 tahun? 5 tahun Gue udah 5 tahun Berarti kan Tiara selingkuhannya dong Iya sebenernya gue tau Dia Faris Pacaran sama Tiara Gue tau Tau Terus kenapa? Ya gue biarin aja Karena Kita bentar lagi mau nikah Enggak gue gak percaya mas Gue gak percaya emangan lo Gue ketemu Faris dulu Gak bisa Lo kalau ada Apa-apa Faris Lo gak sama gue Kenapa emangnya? Ya udah Lo gak usah ganggu Faris lagi Enggak gue Punya pacar Gue ketemu sama Faris dulu Ini apa lagi? Gak bisa Lo ada apa? Lo ada urusan apa lagi sama Faris? Mas sumpah Aku harus ketemu Faris deh Kayaknya aku gak percaya sama cewek ini Gak bisa Gak bisa Gak bisa Semoga gak ada apa lagi sama dia Ya kenapa Gue gak marketer yang sama Faris? Jadi�uri menikah Oke oke Sementara Sementara Oi Sementara Esat Start Mari Bian 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 kamu kenapa sih kenapa kamu kejar-kejar dia biarin aja dia pergi udah ya gue disini cuman biar gue harus ketemu dulu sama Faris biar gak jelasin dulu kamu duduk biar dia jelasin gak bisa gue harus kejar sama Faris jadi gini gue selama ini LDRan sama Faris gue 5 tahun gue kerja di luar negeri akhirnya sekarang gue balik ke sini gue buat nikah sama Faris ya lo kenapa LDRan juga udah ya lu udah biar 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 oke kalau gue emang gak bisa ketemu sama Faris boleh bunyikin sesuatu terakhir kali ya oke maksudnya aku boleh dijin kertas sama polpen mau minta tangan biar mau ngasih tanya tangan nanti oh nanti Kak Bian bakal kasih ini ke Faris ya oke kamu harus apaan lagi terakhir kali kata Biar ya oke sabar biar ini buat apaan sih mas lu ngapain cepet anting iya ngapain cepet anting kamu ngapain cepet anting kamu ngapain sih ya kamu cerasi ngapain dong ngapain sampe cepet-cepet anting segitu berharganya buat kamu dia oh digadain oh Faris ini pegadaian jangan sebelah doang aku nipi ini buat Faris dan aku harap kamu bener-bener nyampein panik terakhir ya gak usah ganggu-ganggu pacar gue lagi sekarang lu urus pacar lo ya lu biasanya dong ngasih ngunjuk sekarang kamu udah bisa ngelupain dia aku malu tau gak bokineng aja bisa tau rasanya jadi aku apa ya malu lah malu sih kalau kayak gitu tapi gak apa-apa pelajaran dari ini kan jadi selesai M ya nah gak bisa dipaksa begitu perempuan itu atos ya namanya dia itu ditinggal Paris dia kagak tau sebabnya apa wajah dong kalau abis sekarang masih terbawa perasaannya lu gak pernah jadi perempuan sih Tos harusnya jujur Mi saya kan mau dia jujur aja sekarang udah jujur udah jujur dia nya mau mau gimana sih Parisnya itu loh Parisnya itu kemana sih bos Parisnya gak mau masuk masalahnya yaudah aku minta maaf kan kesian itu si Inteng mau nunggu-nungguin ya aku minta maaf aku udah gak jujur sama kamu aku minta maaf banget aku janji gak akan ngulangin lagi enggak aku janji ini terakhir kali kamu akan jujur semua apapun yang ada di hubungan kita iya aku akan jujur semua masalah apapun kamu harus ngomongin ke aku iya aku minta maaf aku udah sama ini gak jujur sama kamu tentang Paris dan semuanya aku minta maaf gak apa-apa kalau emang kamu janji gak bakal mulangin lagi aku mau aku mau ketemu Tiara Paris yaudah kalau gitu selesai selesai udah buah fungalin lagi kamu masihенный kamu masih tentu 完成 yang selesai terus siap itu begini tulis ini Terima kasih. 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 Terima kasih.